bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai penahlukan Eropa usai jatuhnya Konstantinopel tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua dan untuk mengingat kembali sejarah-sejarah di masa lalu karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan di masa lalu nah langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya nah setelah jatuhnya Konstantinopel pangeran Mehmed yang kedua atau Muhammad Al-Fatih menjamin menyerahkan pera yaitu kota Genoa yang berseberangan dengan ibu kota Bizantium di seberang Tanjung Gading dan kemudian pada tahun berikutnya ia menyerang Serbia dalam dua gerakan yaitu pada tahun 1454 dan tahun 1455 Masehi dimana ketika itu ia merebut Novo Brodo dan daerah tambang perak di selatan Serbia hal ini mempersempit wilayah George Brankovic di utara negara itu kemudian pada tahun 1456 Mehmed yang kedua ini melakukan pengepungan atas kota Belgrade di Hungaria tetapi kali ini tidak berhasil karena pasukan John Hyun Yadi tidak saja memukul mundur serangannya tetapi juga sampai tidak di dekat perkemahan Osmani kemenangan ini menyelamatkan Hungaria dari invasi dalam skala penuh namun tidak mencegah pembasmian terakhir Serbia kemudian pada tahun 1457 George Brankovic meninggal dan disusul putranya yang bernama Lazar nah kematiannya ini membuka wilayahnya untuk invasi Raja Matias Konvinus dari Hungaria atau juga daripada Sultan Mehmed yang kedua dan ketika itu Mehmed lah yang pertama kali bertindak kemudian pada tahun 1458 pasukan di bawah Vizir atau wazir berdarah Serbia yaitu Mahmud Pasa dirinya ini melaksanakan invasi dan dengan kemampuan politiknya dan pasukan militernya ia memenangi Golobat kemudian Smederovo dan benteng-benteng penting lainnya dan ia membawa Serbia di bawah kontrol Osmani dan menjadikan Danube sebagai batas antara Hungaria dan kerajaan Osmani nah penahlukan yang dibuat oleh Sultan di wilayah Aegea pada tahun yang sama tidak banyak memperluas wilayah akan tetapi lebih menguntungkan dimana ketika itu jatuhnya Konstantinopel telah memberi peringatan para penguasa latin di daerah Aegea yang memang pantas untuk khawatir kepemilikan mereka di bawah ancaman khususnya Venezia yang khawatir keselamatan negroponte Venezia kemudian menggabungkan pulau-pulau di selatan Seporades untuk membentuk sebuah garis pertahanan utara pada saat yang sama mereka kemudian mengejar negosiasi dengan Sultan Mehmed nah upaya ini menghasilkan sebuah perjanjian yang mengizinkan mereka bebas melaksanakan perdagangan dan mempertahankan sebuah koloni dengan seorang Bailu Bailu ini adalah perwakilan negara Venezia di luar negeri yang kemudian diutus ke Istanbul nah koloni Ginoa lah yang mendapat serangan yaitu pada tahun 1455 yang mana ketika itu Sultan Mehmed ini melepas sebuah armada yang melumpuhkan dua pemukiman Ginoa yaitu di Pukaiya Lama dan kemudian juga di Pukia Baru yaitu di seberang pantai Anatolia karena melihat keuntungan dari tambang tawas yang dihasilkan dari daerah itu nah demikianlah sejarah singkat mengenai penahlukan Eropa usai jatuhnya Konstantinopel yang dapat saya sampaikan semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati